Terus berikutnya Ini gak kalah pentingnya Kata Imam Zahabi Dan ini sekaligus menunjukkan Bagaimana level imam kita yang satu ini Lalu yang berikutnya Waya'madullah Ala salamatidinihi Al-Qamalqam Lalu berikutnya Ini masalah nih Ini lagi masalah kan kita tahu Lalu orang beriman itu Bersyukur kepada Allah Karena Allah jaga agamanya Bersyukur kepada Allah Karena Kalaupun hari ini Kita kena musibah Musibah itu Hanya menyerang dunia kita Gak menyerang agama kita Bagi orang-orang beriman Yang terpenting Pertama kali selamatkan agamanya Gitu Maksudnya gimana Pak Ustaz Iya maksudnya Contoh Hari ini Misalnya usaha kita Ancur-ancuran Tapi kita masih sholat Kita masih ngaji Kita masih baca dikir Pagi petang Kita masih jaga wirid Kita masih banyak bersalawat Itu kan berarti Musibah itu nyerang dunia kita Dan gak nyerang agama kita Nah orang beriman itu senang banget Alhamdulillah Yang penting gue masih sholat Yang penting gue baca Quran Yang bikin ancur Orang beriman adalah Kalau musibah itu nyerang agamanya Oh itu berasakan Itu yang orang beriman bisa galau Bisa down Bisa jatuh Iya ya Dua minggu ini gue gak pernah baca Quran Itu bener-bener merasa bersalah Merasa ciut gitu Iya bulan ini Gue gak pernah tahajud lagi Oh itu ciut Orang beriman itu Tapi kalau misalnya Yang diserang Hartanya Yang diserang Usahanya Yang diserang Bisnisnya Tapi sholat masih kencang Quran masih tiga hari khatab Tiga hari khatab Tiga hari khatab Tahajud masih baca Al-Baqarah Walaupun dua ayat terakhir Doa Bismillah Makanya kan doanya orang-orang beriman Apa kata Nabi Walatajual musibatana Fidinina Ya Allah jangankan Jadikan musibah kami Menyerang Agama kami Jadi kalaupun harus Kena musibah Kalaupun harus Kena Indonesia Jangan agama Karena agama inilah Modal kita menghadap Allah Agama inilah Kunci sukses Dunia akhirat Agama inilah Membuat kita tenang Membuat kita tenang Semua Fasilitas dunia kita Diambil Selama kita punya agama Tenang Tenang Beneran Tenang Sudah terbukti Sudah banyak orang yang membuktikan Tapi dunia Tidak diotak atik Sama Allah Tapi agama kita Diserang Sama musibah Oh Hancur Oh galau Semua punya Cuman agama dia Tidak punya Oh Dalam surat Ayat 124 Barang siapa Yang berpaling dari agamaku Dia akan hidup Dengan penuh Rasa Sengsara Jadi kalau agama Dipalingkan Oh Beratakan Hancur 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 Tidak ada nikmat Nikmat Oh Hancur Kalau Agama yang Dicabut Tapi kalau dunia yang dicabut Agama kokol Tenang Nyaman Makanya Jaman Lihat para nabi Tenang hidupnya Lihat nabi yusuf Di penjara Tenang hidupnya Jaman Terukkan satu selnya Lupa Kasih Masukkan Kerajaan Tetap aja Tidak di salah Salah Tidak di salah Tidak di salah Tenang Karena agamanya Kuat Nah ini yang perlu Kita Camkan bersama-sama Kalau agama kita Kuat Maka kita Akan dapat Kebahagiaan Di dunia Mampu di akhirat Menamilah salihan Minta Kerin Au Un Sawah Mu'min Fana Nuhiyannahu Hayatan Terima Barang siapa Beriman Eh barang siapa Beramal Soleh Baik laki-laki Maupun wanita Dalam kondisi Beriman Kami akan Berikan Kehidupan Makasih Kami akan Berikan Kehidupan Yang bahagia Gitu Kita akan Berikan kehidupan Yang Bahagia Dan kasus Banyak Masalah ini Makanya Kata Imam Zahabi Orang mu'min itu Seberat Apapun Masalah Bersyukur Hamlah Nggak nyerang Agama saya Hamlah Nggak nyerang Salat saya Hamlah Nggak menyerang Puasa saya Hamlah Nggak Menyerang Salawat Saya Ke Rasul Allah Saya masih Salawat nih Walaupun ada Masalah Begini-begini Begini-begini No